Soal subsidi BBM jadi beban estafet dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi Dodo. SBY tidak berani memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi demi meringankan beban anggaran BBM. Dan ini menjadi PR besar bagi Jokowi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berani memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi saat pertemuan dengan Presiden terpilih Jokowi Dodo di Bali pekan lalu. Penaikan BBM sudah disampaikan Presiden SBY kepada Presiden terpilih Pak Jokowi di Bali kemarin. Jadi menyesuaikan harga BBM ini kan perlu perencanaan yang baik, perlu kesiapan yang baik juga. Dan memang sekarang ini ya era masa transisi, pemerintahan Pak SBY hanya tinggal tidak sampai dua bulan lagi. Nanti juga akan diserahkan. Jadi saya rasa kebijakan ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan berikutnya opsi apa yang akan diambil. Sejak krisis ekonomi 1997, besaran subsidi BBM jadi bom waktu. Jumlahnya terus meningkat, lantaran pemerintah cenderung menaikkan jatah BBM bersubsidi jika kuota tidak cukup. Dalam APBN 2014, lebih dari 246 triliun rupiah dialokasikan untuk subsidi BBM. Dan dalam era APBN 2015, pemerintahan SBY mengajukan kenaikan subsidi BBM lebih dari 291 triliun rupiah atau 14,4 persen dari total anggaran. Ini masih ditambah beban subsidi 50 triliun rupiah dari pemerintah sebelumnya. Ada pilihan. Ini juga pilihan. Mau kasih bangkrut negara, atau bangun jalan, atau bangun rumah sakit, atau bangun sekolah, atau kasih bangun pengairan. Kan pilihannya itu. Berarti reformulasi dari era APBN itu sendiri itu seperti apa? Tidak. Itu teknis saja. Pilihannya. Mau kasih habis modal bangsa ke mobil-mobil orang yang mampu, atau mau bikin pengairan, atau mau bikin padi, atau mau bikin sekolah, atau mau bikin jalan-jalan desa. Pilih mana? Tapi BBM itu hanya satu aspek saja, Pak? Iya, aspek terbesar. Karena itu menyangkut 450 triliun. Aspek terbesar dalam hal APBN kita. Memang salah satu aspek terbesar. Ya lainnya tentu ada penghematan, ada korupsi, ada birokrasi. Bagi Jokowi-JK, pilihannya adalah mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor lain yang lebih konkret mensejahterakan rakyat. Apalagi subsidi BBM lebih besar dibanding anggaran infrastruktur. Ya kalau persoalan BBM, kami sangat mendukung kebijakannya Pak Jokowi dan Pak Isub Kala bahwa memang BBM harus dicabut subsidinya. Karena kami melihat bahwa subsidi BBM yang selama ini menjadi beban negara, itu tidak, ya mungkin itu menjadi lahan atau menjadi domain para mafia lah yang selama ini code-encode kita sama-sama mengetahui gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi tak semua pihak mendukung langkah Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Saya pikir pengalihan atau menaikkan itu kan menjadi opsi terakhir lah ya, ada opsi lain sebenarnya. Misalnya seperti itu tadi, memastikan stok BBM itu ada, misal dengan membangun kilang. Lalu kemudian misalnya memastikan atau melakukan negosiasi kepada perusahaan-perusahaan asing itu untuk meningkatkan jumlah kepemilikan minyak dari hasil produksi. Nah kan, karena selama ini kan berkisar di antara 60-70% dari produksi itu adalah milik negara. Nah itu yang harusnya dinaikkan, sehingga stok minyak mentahnya yang kemudian diolah di kilang itu semakin tinggi. Nah, artinya kalau hanya asumsinya dialihkan kepada sektor yang lain, apalagi itu ke jalan, itu sama saja membuka tingkat konsumsi lebih tinggi lagi karena adanya jalan kan. Karena jalan ini kan otomatis memudahkan akses. Dan itu yang justru jadi persoalan ketika persoalan transportasi masalahnya belum diperbaiki. Saya kira angka 290 triliun itu masih sangat kecil dibanding dengan kegagalan negara mengelola sumber daya alamnya akibat dari kejahatan mafia-mafia di sumber daya alam tadi. Karena negara seperti Amerika Serikat sekalipun, itu memberikan subsidi yang begitu besar untuk sektor pertaniannya, sehingga persoalan transportasi masalahnya bisa bangkit untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, termasuk untuk perdagangan. Masa kita negara yang memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar, 1945 itu justru mencabut subsidi bagi sektor-sektor kerakyatan. Indonesia sebenarnya sudah memiliki cetak biru pengelolaan energi nasional 2006-2025. Di dalamnya jelas disebut pemerintah perlu bekerja sesuai rencana agar subsidi BBM tak jadi beban estafet dari tahun ke tahun. Tapi yang terjadi kini, Indonesia justru mundur, menjadi negara paling boros energi di Asia Tenggara.